Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Perkenalkan nama saya Mereksulina Dini Zepata NPM 221304 5010 Disini saya akan Mengumpulkan Tugas UAS Pendidikan Pancasila Yaitu sebagai berikut Sosial Pancasila Dalam kehidupan sehari-hari Pancasila berasal dari Bahasa salisakerta yang terdiri Dari dua kata Yaitu panca yang berarti lima Dan sila yang berarti prinsip Atau asas Itu berarti ada lima pedoman penting Rakyat Indonesia dalam kehidupan Berbangsa dan bernegara Pancasila dalam kehidupan Sehari-hari juga Untuk menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila tersebut Tidak tak serta Dapat tetap terjaga Dan mampu meningkatkan Perkembangan zaman Yang pertama Penerapan Pancasila Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Yang pertama Percaya Serta takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Sesuai serta Kepercayaan masing-masing Yang kedua Menghormati Dan bekerja sama Antara pemeluk agama Dan para pengenet kepercayaan Walau berbeda-beda Yang ketiga Saling menghormati Kebebasan dalam menjalankan ibadah Sesuai agama Serta kepercayaan masing-masing Yang kedua Penerapan Pancasila Kemanusiaan yang adil dan beradab Yang pertama Senantiasa menjaga adab Atau kesopanan Kehalusan Dan kebaikan Budi pekerti Kita di dalam Berbagai kondisi Yang kedua Mengadakan Gerak penghijauan Di lingkungan tertentu Khususnya tempat tinggal Dan lainnya Yang ketiga Mengakui persatuan Derajat Hak serta kewajiban Antara sesama manusia Yang ketiga Penerapan Pancasila Persatuan Indonesia Yang pertama Cinta pada tanah air Untuk menjaga persatuan Dan kesatuan Di tengah masyarakat Karena menyadari bahwa Kita tanah air Yang satu Indonesia Dua Mencintai Dan mengonsumsi produk Dalam negeri Agar perekonomian Di dalam negeri Menjadi lebih maju Yang tiga Mengutamakan Segala kepentingan negara Yang dilakukan Untuk mewujudkan Tujuan pembangunan Nasional Indonesia Yang keempat Penerapan Pancasila Kerakyatan yang dipimpin Oleh hikmat Kebijaksanaan Dalam permusyawaratan Dan perwakilan Yang pertama Keputusan Diambil berdasarkan Musyawarat Untuk mencapai Mufakat Dilakukan Bersifat Kekeluargaan Dua Mewujudkan Menumbuhkan Mengembangkan Serta meningkatkan Kesadaran Akan tanggung jawab Para pengambil Keputusan Di dalam Pengelolaan Hinggungan Hidup tersebut Yang kelima Penerapan Pancasila Keadilan Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia Satu Meningkatkan Kepekaan Sosial Dengan Mengadakan Kegiatan Yang dapat Membantu Sesama Serta Bakti Sosial Donor Darah Konser Amal Dan lain Sebagainya Yang kedua Berusaha Untuk Adil Dalam Aktivitas Apapun Yang kita Lakukan Dan Seperti Apapun Orang Yang kita Hadapi Jangan Sampai Kita Memberikan Perlakuan Yang Tidak Adil Pada Siapapun Yang ketiga Tidak Mengganggu Orang Lain Dengan Apapun Yang Kita Lakukan Dan Menegur Siapapun Yang Mengganggu Ketertiban Dan Keamanan Di Tengah Masyarakat Sekian Tugas Dari Saya Saya Ucapkan Terima Kasih Sampai Sampai Somphen Sampai